Hai pick lovers, saya Betta. Di sini secara umum saya akan sedikit menjelaskan mengenai glass wine. Glass wine itu tersendiri ada Sampain glass White wine glass Red wine glass Claret glass Dan Burgundy glass Untuk glassnya sendiri itu terdiri dari Ada dua jenis ya sebenarnya Itu ada yang berbahan kaca Dan juga ada yang berbahan kristal Dimana yang saya pakai saat ini Adalah bahannya dari bahan kristal Oke Secara keseluruhan Glass wine itu terdiri dari Ada empat Dimana ada base Lalu ada stem, ada bowl, dan juga ada lip Oke Cara minumnya itu kita swirl Kita coba Nah, fungsi dari swirl itu Untuk memecah rasa Dan mengeluarkan aroma sepenuhnya dari wine tersebut Nah, beda dengan Dua gelas yang ada di depan saya Jadi untuk Jenis red wine yang saya pakai itu Memang cocok untuk gelas red wine ini Kenapa? Karena dia lebih light Jadi makin Bold wine yang kita minum Itu lebih disarankan untuk pakai gelasnya yang lebih besar Jadi contohnya ini Ini untuk gelas Burgundy Kenapa kita pakainya ini? Karena Burgundy itu dia lebih padat Dan lebih pekat Jadi pada saat kita swirl Dia oksigen lebih masuk Seperti itu Berbeda dengan red wine glass Untuk white wine glass Dia ukurannya lebih kecil Karena white wine sendiri Dia tidak terlalu perlu oksigen yang banyak Jadi Jadi saat kita minum pun Kita tidak terlalu sering swirl Itu tidak masalah Berbeda lagi dengan champagne glass Ukuran champagne glass Dia cenderung Mengecil dan Panjang ke atas Karena apa? Karena Untuk menjaga bubbling Atau sparkling yang ada di dalam winenya sendiri Seperti itu Tick lovers Berbicara tentang aksesoris wine Kali ini saya jelaskan Mengenai wadah untuk wine itu Yaitu ada Decanter Dan juga caraf Nah dimana decanter itu Itu biasa dipakai untuk Full body wine Atau kebanyakan red wine Dan lalu untuk caraf Itu dipakai Di white wine Atau rose wine Masuk ke proses decanting Kali ini yang akan saya tunjukkan adalah Proses decanting untuk red wine Kenapa harus red wine? Karena beberapa red wine Apalagi yang berusia tua Itu dia banyak mengandung sedimen Sehingga dengan proses decanting ini Itu sangat membantu Untuk memisahkan Antara cairan winenya tersendiri Dengan sedimen-sedimen tersebut Sehingga tidak ada sedimen Yang masuk ke dalam gelas Nah Untuk prosesnya sendiri Itu adalah Kita swirl Untuk swirlnya ini Antara 15 sampai 20 menit Sebelum kita decant Atau sebelum kita tuang Nah Seperti ini Pada saat proses penuangan Maka sedimen-sedimen Itu akan berada di ujung-ujung Dari decanter ini Sehingga sedimen-sedimen tersebut Tidak akan masuk ke dalam gelas Kali ini saya akan menunjukkan Bagaimana caranya Membuka botol wine ini Menggunakan alat Yang namanya Corkscrew Dimana Biasanya Untuk korkscrew itu Adalah berbahan metal Seperti yang saya pakai Ada juga yang berbahan Kayu Korkscrew yang saya pakai Kali ini adalah Jenis two-step Atau nama lainnya The waiter's friend Jenis ini adalah jenis Yang paling umum digunakan Untuk membuka botol wine Di tempat-tempat Wine cellar Atau tempat-tempat kita biasa minum wine Oke Lanjut Bagaimana caranya kita buka Botol wine Pertama Kita buka ujung penutup Atau foil kork Dengan menggunakan Foil cutter Yang ada di korkscrew ini Lalu kita tancapkan Worm Atau spiral ini Ke kork Lalu kita putar Sampai posisi korkscrew Sejajar dengan posisi lever atas Yang berada di mulut Botol wine Setelah itu Kita tarik Tuas ke atas Sampai korkscrew itu Berada di posisi lever bawah Setelah itu Kita tarik ke atas Tuas korkscrew Sampai posisi lever Berada di bawah Dan kork pun tercabut Dari botol Tick lover Pasti beberapa dari kita Penasaran Sebenarnya kalau Sudah kita buka Botol wine itu Bertahan sampai Berapa lama sih Nah Sekarang saya jelasin sebentar ya Saat dibuka Botol wine itu bisa bertahan Tiga sampai lima hari Dengan suhu kondisi Dia masuk ke dalam kulkas Cuma Kalau misalnya kita pakai alat ini Yaitu vakum pump Itu dia bisa bertahan Sepuluh hingga empat belas hari Sebentar saya Saya tunjukkan caranya Untuk caranya sendiri Itu kita pasang Pada saat botol terbuka ya Kita pasang Penutupnya Posisinya itu sejajar Lalu kita vakum Sebanyak delapan Sampai sepuluh kali Oke Setelah itu kita bisa langsung Masukkan ke dalam kulkas Dan itu bertahan Sepuluh sampai empat belas hari Seperti itu Dan untuk cara bukanya Simple Hanya dibuka seperti ini Lalu kita buka That's it Semua aksesoris Yang ada di video ini Bisa kamu temukan Di description box Di bawah ya Dan Kalau kamu suka video ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe channel Apronisia Industries Thank you for watching Have a nice day